Ayo, selamat sore, Bang Ruslan, gimana kabarnya? Selamat sore, Alhamdulillah kabar baik. Tadi kita simak bareng persidangan hari ini, dalam hal ini ada saksi ahli dari Jasa Pengurus Umum ya, yang dihadirkan. Ternyata ada pertanyaan dari Bang Ruslan yang sepertinya ada sebuah rekayasa ya dari audio yang putar. Itu Abang langsung tanyakan, bagaimana menurut Abang? Ya karena kita tahu memang era sekarang kan era digital, semua bisa dipalsukan. Bisa suara secara langsung, bisa dalam bentuk benda, itu semuanya bisa dipalsukan dengan gampangnya, dengan mudahnya. Artinya saya pertanyakan kenapa tidak menghadirkan saya untuk mendengarkan suara aslinya saya kepada penyidik, supaya bisa lebih yakin. Setelah itu bisa dibandingkan dengan suara audio. Suara asli dengan suara audio saya, itu yang bisa dibandingkan, itu bisa mengambil kesimpulan. Tanpa harus menggunakan audio yang sampel suara. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Sementara memang sekarang zaman semuanya bisa dipalsukan. Siapa mau liru suaranya siapapun menggunakan audio bisa. Bisa. Alatnya semua sulit tanggih. Jadi kok begitu yakinnya dia mengatakan bahwa itu sudah pasti suara saya, tanpa dia belum pernah mendengarkan suara aslinya saya. Nah itulah ya pertanyaan yang saya pernyakan. Memang agak aneh juga ya, dia bikin sampel, pelakunya ada di dalam, kenapa dia nggak langsung aja gitu kan. Nah kenapa nggak langsung? Padahal sampai tiga kali sampelnya itu kan tadi kan. Betul, betul. Kenapa nggak langsung, manggil orangnya langsung gitu. Saya pikir tadi itu suara langsung gitu, makanya sampel kan. Bukan sampel. Ternyata bukan ya. Ya, suaranya keaman juga. Jadi kalau bisa dibilang akan keberatan ya dengan bukti yang disampaikan oleh Ali tadi ya. Terus ke depan gimana Bang? Menghadapi persidangan-persidangan yang sepertinya masih panjang nih. Ya, masih sangat panjang berliku. Tapi ya itulah dinamika daripada sebuah perjalanan proses hukum. Yang jelas, ya saya apapun itu yang diagendakan oleh Majelis Hakim dengan Jaksa Penantut Umum, Ya, saya sebagai warga negara yang baik harus tetap loyal untuk itu. Itu ya, tetap semangat ya? Semangat. Pesan pada mak-mak Bang barangkali ini pada... Saya ucapkan terima kasih untuk mak-mak militan yang cinta tanah air, luar biasa dukungannya untuk saya. Saya bangga dan terharu. Yang jelas, saya tetap akan berjuang untuk bangsa, negara, rakyat, serta agama. Amin. Ya. Tetap semangat Bang? Tetap semangat. Ya, terima kasih. Salam X Trimatra. Peace. Oke.